Selamat petang, salam sejahtera. Peluang terbaik Zahid jadi Perdana Menteri jika PRU15 segera diadakan. Tumpuan akan terarah kepada Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi yang telah menyampaikan ucapan dasar pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 dengan berbagai spekulasi sudah hangat diperkatakan. Terutamanya berhubung isu pilihan raya umum ke-15. Berbekalkan dua kemenangan bergaya dalam dua pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor, sudah pastinya Presiden UMNO itu tampak lebih berkeyakinan dan kembali mendapat sokongan padu daripada Agarubi. Daripada ucapan peresmian sahib UMNO yang disampaikan timbalan Presiden Datuk Sri Muhammad Hassan, semakin jelas naratif yang bakal dibawa oleh Zahid pada ucapan dasar nanti dan ia bukan lagi rahsia umum PRU15 sebakal diadakan dalam masa terdekat. Sama seperti senario yang berlaku PAU tahun lalu yang menyaksikan UMNO membuat ketetapan untuk menamatkan hubungan dengan Bersatu sehingga akhirnya Kerajaan Perikatan Nasional PN tumbang. Dijangkakan, episode sama juga bakal berulang dengan Zahid bakal meneruskan agenda terutamanya untuk mengadakan PRU secepat mungkin. Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabriakum selepas menghadiri mesyuarat Majlis Tetinggi MT semalam, kelihatan kurang ceria malah tidak mengulas panjang berhubung perbincangan dalam mesyuarat tersebut. Sikap tersebut berbeza sama sekali dan luar kebiasaan kerana Ismail Sabri dianggap sebagai seorang yang peramah dan ceria di kalangan para wartawan. Pergerakan bahasa badan naib Presiden UMNO itu juga dilihat kurang bersemangat dan seakan menyembunyikan sesuatu yang pahit untuk diluahkan selepas menghadiri mesyuarat MT malam tadi. Namun realitinya Presiden UMNO lebih berkuasa daripada seorang Perdana Menteri walaupun Ismail Sabri merupakan pemimpin nombor satu negara. Halatuju dan pendirian parti masih lagi dikuasai oleh seorang individu yaitu Presiden Parti yang lumrah dalam mana-mana parti politik dalam negara yang perlu diterima. Lebih jelas lagi, perwakilan sahib UMNO yang terdiri daripada wanita, pemuda dan putri secara keseluruhan menyambut secara terbuka ucapan disampaikan Muhammad supaya PRU-15 diadakan dengan segera. Hampir majoriti pembahas sahib UMNO bersetuju sekiranya PRU-15 diadakan dengan segera. Ia pastinya akan memeningkan Ismail Sabri melihat senario yang berlaku. Jadi tidak hairanlah apabila Ismail Sabri hampir seharian menghabiskan masanya untuk meninjau dan memantau. Terima kasih telah menonton!